Hai selamat pagi tulur selamat pagi mas bro selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Gumbokarno channel yang membahas hobi elektronik ya Oke Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Hai tahu cara Hai merakit-merakit itu bukan merakit komponen ya dalam hal ini merakit kabel menghubungkan kabel Hai PSU ke driver Hai driver yang saya gunakan kali ini yang kemarin videonya sudah saya upload yakni kelas D driver kelas D 900 Hai seperti ini ya bentuknya Hai di driver ini kemarin saya beli online dengan harga 250 250 ya Hai hanya driver aja tanpa ada hedging Hai jadi driver saja tidak ada hedging nya 250 seperti ini ya hai 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 untuk PSU saya menggunakan SMPS SMPS ini seperti yang sudah saya upload di video sebelumnya sudah saya review juga SMPS ini 20 ampere eh 80 VDC ya 80 VDC ya 80 VDC Hai terus disini ada tegangan ekstra 12 volt disini juga ada 12 volt Hai ya Hai SMPS ini saya beli dengan harga 300 kemarin ya Hai 300 ribu Hai jadi kalau kita total untuk SMPS sama driver ini 550 ribu Hai pelur ini saya secara real ya harga ya di enggak saya tambah-tambahin oke langsung aja lor kita eh eh Hai rangkaian kabel-kabelnya kabel yang kita butuhkan ya kabel untuk PSU min plus ground lalu kabel audio itu untuk HP HP lalu kabel kabel min plus yang ini sudah terpasang soket ini juga lalu untuk volume seperti ini ini bisa buat sendiri lor untuk volumenya jadi ini biar mempermudah saja jadi saya buat seperti ini seperti ini ya jadi ini nanti masuk sini lalu eh kabel AC kabel AC untuk seperti ini ini sudah saya kasih sekun juga soket sekun ya untuk ke smps clear oke lor sorry langsung saja kita rakit untuk pertama kali kita colokkan kabel ini ya untuk bsu untuk smps gasnya ini kabel AC kita masukkan ke jalur AC aduh sorry ini disini untuk AC input untuk AC input kita bolak-balik enggak apa-apa ya oke setelah AC input kita pasang untuk bias untuk biasnya jangan sampai terbalik juga kalau ini ada main main plus nya ya ada main plus disini ada tandanya oke lalu untuk kabel PSU utama ini kabel PSU utama langsung aja kita tancapkan juga disini ada tandanya ya untuk main warna hitam biasa saya pakai untuk plus warna merah lalu yang tengah ini ground ya bebas warnanya yang penting jangan sampai keliru oke untuk PSU atau smps sudah lalu kita lalu kita menghubungkan ke driver nya ke driver untuk tegangan utama PSU ya ini kita masukkan main disini ada tulisan ya ini min V min V min V min berarti vol min kita masukkan lalu V plus yang merah tadi kita masukkan lalu ground ground ya kita masukkan oh ya satu lagi untuk yang kita butuhkan kabel untuk speaker ya ya ini saya buat seperti ini biar gampang biar mudah untuk speaker out nya disini juga ada tulisan tinggal kita colokkan ya nah disini itu spk out berarti speaker out itu yang plus lalu ground ground ini yang main speaker yang main oke seperti ini sudah semua kabel lalu untuk PSU bias untuk tegangan bias 12 volt disini juga ada tegangan bias nya disini nah ini ada tulisan DC 12 volt kita masukkan jangan sampai terbalik oke kita pasang untuk bias sudah selesai semua kita cek lagi bias sudah PSU tegangan utama sudah speaker speaker sudah lalu untuk input input ya ini input disini ada songket input nya kita masukkan oke 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 seperti ini mudah lor tinggal tancap 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 saja sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan itu ya tegangan utama tegangan bias speaker speaker dan ini untuk input dari PLN lalu untuk kabel audio input audio seperti ini ya lor kita tancapkan disini lalu ujung satunya kita langsung masuk ke HP lor kita langsung masuk ke HP kalau kita pakai aksesoris ini ke aksesoris dulu dari aksesoris ke HP ya ini saya gunakan langsung HP jadi seperti ini ya nah sudah oke tinggal kita tancapkan oh ya satu lagi ini kalau di SMPS tidak ada tegangan ekstra 12 volt kita bisa menggunakan trafo biasa 1 ampere 1 ampere ya atau 2 ampere gak apa-apa tapi bisa biasanya pakai 1 ampere nah berhubung ini masih keluaran dari trafo AC kita buatkan penyarah 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 seperti biasa ya dioda 4 sama elko diodanya yang 1 ampere terus elko nya kita pakai yang 1000 mikro 16 volt bisa ya yang penting diatasnya 12 volt lalu kalau bisa kita pakai IC regulator IC regulator ini dengan tipe 7812 ini tulisannya gak ketok ya lor ya jadi IC regulator 7812 jadi keluarannya lebih stabil seperti ini oke kita bahas lain waktu aja udah selesai semua lor tinggal kita coba ya tinggal kita coba oke lor langsung kita coba aja ini HP sudah saya nyalakan kita besarkan volume nya ya ya mulai tersengar tenang lima buat senang sebuah berbit lor terseang lor 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kira-kira seperti itu ya Oke lor terima kasih telah menyaksikan video-video saya Jangan lupa untuk subscribe yang baru melihat channel saya Like dan komen Silahkan Kritik dan saran Oke lor Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sodir panas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton